Hai Hai aku Pedri Novita buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi oi Anggi oi makin keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya hari ini saya punya satu video ya saya akan membongkar kembali aplikasi penghasil uang tipu menipu money game pongy tujuannya supaya kalian ada edukasi gitu ya sekaligus informasi supaya kalian tidak terjerumus di aplikasi tipu menipu money game pongy Oke nama aplikasinya langsung saja ya untuk menghemat durasi nama aplikasinya Tokopedia shop Oke Tokopedia shop sudah jelas mereka mencatat nama Tokopedia gitu ya ditambah shop aja gitu jadi Tokopedia shop Oke saya menemukan di grup telegram saya screen record dulu Oke ini tampilan aplikasi bukan aplikasi si postingan di grup telegramnya baru rilis katanya 31 12 2021 ya akhir Desember Tokopedia shop bonus daftar Rp20.000 plus VIP satu misi klik pesanan ya sudah jelas dari namanya juga mencatat e-commerce pediatokopedia ya gratisan bisa main gratisan rapat jalan gratisan bisa WD katanya disini perbanyak referral agar cuan makin banyak bisa main gratisan dulu jika masih ragu katanya Wow perbanyak referal sekali lagi ini pesanan fiktif ya aplikasi apa ya namanya kesukaan kentangers pemain ponzi gitu ya kalau yang belum tahu ya saya menyebut pemain ponzi itu sebagai ya kentangers gitu bukan nyinyir bukan ngata-ngatain gitu ya itu ya semodel satire gitu ya satire satir dari saya karena pola pikir mereka itu halu kentangers itu Halo itu kan bahasa Indonesia ya kalau di India Halo itu namanya kentang ya jadi kentang ya jadi kentang buah kentang gitu sayur buah ya kalau kentang sayuran kentang kalau di India itu namanya halu ya jadi saya pakai itu istilahnya untuk eh kaum-kaum halu penikmat cuan sesat manikam ponzi jadi kentangers namanya jadi itu satir saja ya bukan sarkas ya kalau sarkas sarkasme atau sarkasme ini ilmu juga sedikit karena saya basicnya bahasa gitu sarkasme itu lebih kejam gitu ngeledeknya frontal langsung aja kalau ya kayak gitulah nggak perlu juga saya bahas di sini beri bahasa-beri bahasa kayak gitu ya Oke saya klik link pendaptarannya di sini Oke kita klik ya di sini ini saya tempel nomor Oke saya pasti dulu password passwordnya apa ya Mama madu sekali lagi Mama madu Oke kita kita register Oh passwordnya salah ya oke Mama madu 77 oke ya Mama madu 77 Oke kita register Oke registrasi sukses ini pakai nomor tuh ya ada tampilan Tokopedia jelas mereka ini aplikasi tukang tipu mencatut mencatut nama Tokopedia nih harus dilaporkan nih ke Tokopedia nya gitu ya Nah oke di sini kita masuk ke aplikasinya Oke sudah jelas ini ya teman-teman ya ini mencatut nama Tokopedia Wow ini tampilan aplikasinya ya Tokopedia ya Tokopedia nah Tokopedia saya screenshot ya sebetulnya saya mahal sih ini sudah jelas aplikasi pesanan fiktif gitu ya Nah di sini yang gratisan seperti ini Wow ini bahasa Inggris ya 20.000 mungkin ini gratisannya kalian terus unlock berapa ini Oke kita lihat dulu Wow biasa aplikasi seperti ini mencatut ya sudah jelas namanya Tokopedia shop itu mencatut nama Tokopedia biasa adalah Zada Alibaba eBay Amazon Aliexpress ini mencatut semua teman-teman ya dan aplikasi-aplikasi ya perusahaan-perusahaan e-commerce Lazada Tokopedia Alibaba Aliexpress Amazon tidak membenarkan adanya pesanan fiktif Oke jelas ini aplikasi tiba-teman di game ponzi tipe menipu carry charge apa ini ke minimal deposit 30 ribu 50 ribu ini bisa diklik enggak Enggak ke withdrawal minimalnya berapa Enggak ada tapi yang jelas disini ada Enggak tipe via terus invite Oh enggak ada apalagi aduh pcs Oke yang menu tengah shopping nih grab nah contohnya seperti ini ini sih kayak get rich aplikasi Ali Mama dulu yang kabur kompas yang kabur get rich yang kabur terus yang banyak orang-orang tertipu tip bali tugas apalagi envoi banyak teman-teman aplikasi money game ponzi tipe menipu yang modusnya pesanan fiktif nah seperti ini Wah submit gini kan tuh bisa beberapa kali komisinya 18% yang gratisan Oh uh kayak gini temen-temen aduh Nah kita lihat record di sini oke nah Nisha pesanan tas dan tenang saja teman-teman ya bukan tenang sih saya enggak ngerekomendasikan kalian main ini pokoknya saya enggak menyarankan kalian bermain di aplikasi ini gitu ini pesanan fiktif kita seolah-olah memesan barang udah enggak gitu itulah pesanan fiktif contohnya ini untuk orang awam ya yang enggak tahu kalian searching di YouTube di Google Alimama penghasil uang kompas penghasil uang get rich penghasil uang itu ada di video saya di channel saya silahkan kalian cek videonya terus tip bali tugas pokoknya aplikasi pesanan fiktif ini untuk orang awam yang belum tahu ya aplikasi tipu menipu yang modusnya pesanan fiktif Oke disini saya lihat lagi ada apa key information apa ini nah information tapi enggak ada information hehehe Oke Oh seperti ini order robot wah ini aplikasi pengedulan teman-teman aplikasi pemalas ini yang ujung-ujungnya udah malas kena tipu lu nah cepu juga gitu oke skema undang temannya apakah ada Oke kita lihat disini biasanya Oh enggak diperlihatkan ini temen-temennya skema undang temannya berapa about use kita lihat dulu disini Wah Tokopedia ini jelas menipu mengatasnamakan Tokopedia laporkanlah ke Tokopedia nanti saya coba laporkan di Tokopedia karena nama mereka sudah dicatut nah disini jadilah anggota Tokopedia biasanya dan nikmati diskon 10% harga satuan produk terdaftar produk apa gitu kan pro ini pesanan fiktif bohong-boongan belinya juga selama anda memiliki Rp50.000 di akun Anda Oke tadi saya saya berapa ya ini akun saya ini Rp21.805 minimal Rp50.000 itu harus deposi teman-teman Oke mana tadi ya nah ini abad withdraw menjadi anggota silver versi 2 pip2 yang mendapatkan dan seterusnya males ya saya bacanya abad investment ke agenan koperasi aliansi besar didasarkan pada mekanisme ke agenan tiga tingkat nah ini ini adalah skema fungsinya Major League Baseball tidak memerlukan deposit apa ini apa ini Major Major League Baseball tidak memerlukan deposit atau biaya warab warah laba apa ini ya aduh gatel sekali hidung saya ini agak teman-teman ya agak pilak dikit dan merupakan institusi tanpa investasi komisi agensi tingkat pertama 16 persen komisi agensi tingkat kedua 8 persen dan komisi agensi tingkat ketiga 4 persen mereka contohkan padahal saya sudah paham ini ya skema money game pon sini jika anda menggunakan seribu pesanan yang cocok anda mengundang teman anda untuk menyelesaikan pesanan A dan A dengan Rp50.000 dan pendapatannya akan menjadi sekitar Rp3.000 anda mendapatkan Rp3.000 kali 16 persen Rp480 dan anda mengundang 10 teman untuk mengisi Rp50.000 oke jadi intinya disini kalian itu diwajibkan mengundang teman dan teman yang kalian ajak itu minimal harus deposit Rp50.000 baru tuh kalian dapat komisi untuk tingkat pertama 16 persen ya dari orang yang pertama kalian ajak dan 8 persen dari orang yang kedua gitu yang kalian ajak dan tingkat ketiga orang ketiga yang diajak gitu Oke jadi ini jelas aplikasi money game ponzi money game ponzi tipu menipu modusnya pesanan fiktif Oke udah jelas lah teman-teman ya nggak perlu di Hai apa ya diperpanjang lagi durasinya ini sudah jelas inilah ya jadi intinya aplikasi tokopedia shop ini pertama skam skam itu saya enggak melihatnya dari membayar atau tidak Oke karena aplikasi money game ponzi itu ya membayar siapa yang dibayar ya para pemain ponzi kentang aras gitu kalau kalian orang awam yang enggak tahu menau tiba-tiba yang sudah diajak ya Insya Allah kalian akan kena tipu ya karena kalian nggak bisa ngajak teman lain lagi gitu susah lo ngajak teman gitu ya Apalagi yang sudah pernah ketipu aplikasi seperti ini Oke jadi intinya aplikasi ini teman-teman ya tokopedia shop itu pertama ya saya katakan ini aplikasi scammer scammer itu penipu ya dan skem penipuan dan saya pastikan dan sangat yakin karena saya paling banyak mereview aplikasi modus pesanan fiktif seperti ini ratusan kali teman-teman ya membongkar aplikasi seperti ini sudah pada kabur semuanya dan berhasil melakukan penipuan dan menipu semua membernya ya ratusan bahkan ribuan orang kena tipu oleh aplikasi semacam tokopedia shop yang mencatut nama tokopedia Kenapa saya katakan skem pertama skem itu pertama ya dari namanya saja dan ada logo tokopedia lazada itu sudah skem ya karena skem artinya penipuan ya atau pencurian atau penggelapan kalau di artikan dalam satu kata yaitu kejahatan dengan modus penipuan gitulah intinya teman-teman ya dengan mencatut logo dan nama tokopedia saja itu sudah penipuan karena aplikasi seperti ini membawa logo mencatut nama itu tanpa izin katakanlah ini dari tokopedia itu tanpa izin bukankah itu sudah skem penipuan gitu jadi saya tidak tidak membahas dari segi membayar atau tidak karena aplikasi money game ponzi yang membayar membayar orang-orang tertentu kelompok-kelompok klik tertentu saja gitu ya Oke itu saja review kali ini tentang aplikasi tokopedia shop ya aplikasi skemar aplikasi skem penipuan kejahatan dengan modus penipuan jadi kalau kalian jangan ya orang awam jangan sekali-kali lah kalian terjerumus di aplikasi money game ponzi karena money game ponzi itu itu dilarang oleh pemerintah ya walaupun investasi itu investasi bodong ya ilegal kedua dilarang juga oleh agama ya setahu saya gitu kan semua agama itu melarang judi dan money game ponzi itu ibaratnya judi gitu para pemain yang kentanger sudah tahu aplikasi seperti ini akan kabur mereka bilang akan skem Oke saya luruskan skem itu bukan berhenti beroperasi begitu saja skem itu artinya penipuan kalian cek di Google terjemahan apa itu arti skem dan maknai saja ya jadi kalau pemain ponzi mengartikan skem itu tidak beroperasi lagi bagaimana mungkin mereka sesimpel itu sedangkan dibalik skem dibalik tidak beroperasinya lagi sebuah aplikasi money game ponzi itu mereka mengambil membawa lari uang para membernya apalagi member baru atau orang awam gitu jadi skem itu lebih ke keseluruhannya niatnya aplikasi seperti ini rilis muncul itu niatnya untuk menipu jadi saran saya kalian jangan mendekati aplikasi ini ya karena sudah banyak contohnya dan tapi terserah kalian sih kalau nggak percaya sama saya ya terserah kalian saja uang-uang kalian saya hanya berusaha mengingatkan dan ngasih informasi sebenar-benarnya gitu karena saya sudah banyak mereview aplikasi seperti ini ratusan kali teman-teman dan ujung-ujungnya semua yang saya review yang saya bahas aplikasinya itu kabur semua ya dan banyak ratusan ribuan orang kena tipu aplikasi semacam Tokopedia shop ini yang menjatut nama Tokopedia Oke itu saja review kali ini jangan lupa ngopi hindari money game ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya